Lima pelaku perampokan yang kerap beraksi di sejumlah lokasi di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Bekasi minggu malam 20 Mei dibukuk aparat Polres Jakarta Utara. Polisi terpaksa menghadiahi kelimanya dengan sebutir peluru di salah satu kaki masing-masing pelaku lantaran mencoba kabur saat mau ditangkap. Para pelaku yang terdiri dari IS 34 tahun, IW 36 tahun, TJ 33 tahun, MF 45 tahun, dan SR 45 tahun ditangkap di tempat terpisah. Mereka dibekuk dalam kasus perampasan sepeda motor di jalan Rorotan, Grand Garden, Cerincing pada awal Januari 2012 lalu, yang berakhir dengan kematian korbannya, Redi Sunario. Menurut Kapolres Jakarta Utara, Kombes Muhammad Iqbal, Redi Sunario tewas dengan luka sabatan celurit di tubuhnya saat sedang bersama dengan kekasihnya, Dewi. Kapolres mengatakan, berdasarkan penuturan Dewi, tim Jatanas Polres Jakarta Utara berhasil melacak identitas para pelaku. Petugas pertama kali meringkus IW di Garut, Jawa Barat, menyusul kemudian TJ di Cakung, Jakarta Timur, MF dan SR di Koja, serta IS di Rao Mangun, Jakarta Timur. Dari pemeriksaan polisi, diduga kelima pelaku juga kerap melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain. Petugas masih melidiki, apakah mereka juga terlibat dalam kasus perampokan terhadap nasabah bank yang kerap terjadi di Kelapa Gading. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.